Pendekar Setia Jilid 21. Bab 21 tapi dengan tegas teg, yang menjawab, tidak tidak ada yang menghendiki bantuanmu seorang lelaki masakah tidak takut pada kotoran demikian ini? Lekas pergi lekas. Sekali ku bilang besok tetap baru besok boleh kau datang lagi jika tidak menurut, selamanya ku larang kau datang kemari, kalimat terakhir itu mengandung ancaman, terpaksa Yewi angkat pundak dengan perasaan berat ia kembali ke gua sendiri. Sehari ini Yewi sibuk mengumpulkan makanan, ia pikir sehabis melahirkan Pek, yang perlu diberi tambahan makanan supaya lekas sehat kembali. Dia menjelajahi seluruh lembah itu untuk mencari bahan makanan yang bergizi. Esoknya pagi-pagi sekali Yewi membawa seonggok bahan makanan ke gua Pek, yang nona itu pun tidak mempersulit lagi, setelah mendorong makanan ke dalam gua, dengan setengah berjongkok Yewi menyusup ke dalam. Dilihatnya Pek, yang berbaring di atas kasur yang terbuat dari kulit tikus sitang yang cukup tebal, setengah bersandar pada bantal berbulu yang empuk berselimut kulit berbulu putih entah diperoleh dari mana. Meski tampaknya sempit, cahaya juga tidak cukup, tapi teratur cukup rapi dan resik, sedikit pun tidak menimbulkan kesan kotor. Mesti sekarang Pek, yang tidak memakai wawangian berasal dari daun harum itu, namun Yewi sendiri membawa kantung wangi, dia tidak lagi mengendus bau busuk akibat makanan ya seperti tempo hari itu. Dilihatnya Pek, yang lebih kurus daripada dulu, namun cahaya mukanya cukup segar tidak lemah sebagaimana layaknya wanita yang baru melahirkan hal ini mungkin disebabkan lewekangnya yang tinggi. Walau banyak mengeluarkan darah waktu melahirkan, namun tidak besar pengaruhnya terhadap kesehatannya. Pertemuan kembali mereka membuat Yewi rada rikuh, ia mengangguk dengan tersenyum sambil menggosok-gosok tangan dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya malah Pek yang yang memecahkan kesundian, katanya, bukankah kau ingin melihat anakmu? Nah, lekas kau lihat dia, coba betapa menyenangkan mukanya, sembari bicara ia miringkan tubuh untuk mengangkat bayi yang tidur di sebelahnya dan ditaruhnya di atas selimut kulit. Tubuh orok yang kelihatan putih montok itu seluruhnya terbungkus oleh kain yang terbuat dari kulit dinatang. Hanya kapalannya saja yang menongol di luar, matanya terpejam, tidurnya sangat nyenyak dengan gembira Yewi memegang sini dan merabah sana, tak terkatakan rasa senangnya, tanyanya kemudian, apakah anak perempuan? Lihatlah, betapa miripnya denganmu, suka tidak kepada anak perempaan tanya pek, jangan lirih. Yewi memondong bayi itu dan tertawa lebar sahutnya, tentu saja suka, begitu melihatnya lantas suka sekali. Eh, mana yang satu lagi air muka pek, yang tampak agak berubah, jawabnya, mana-mana ada lagi satu ah masa kau bohongi aku, ujar Yewi dengan tertawa. Ku dengar dengan jelas, suara tangisan dua anak jelas kandungan kembar. Lekas bawah sini, biar ku gendong dengan tangan yang lain, ingin ku lihat betapa miripnya mereka berdua, tapi pek, jan lantas menggeleng-geleng kepala katanya, ti tidak ada, hanya satu ini. Kau salah dengar, dari mana ada suara tangis dua anak? Tentukah salah dengar Yewi mengira pek, yang menyembunyikan bayi satunya lagi, ia tetap tertawa dan berkata, Ai, pek, jan sayang, masakah teling aku bisa salah dengar? Biarpun sepuluh anak bayi menangis sekaligus juga dapat ku bedakan suara tangisan bayi yang mana ku katakan tidak ada ya tidak ada, kalau tidak percaya boleh kau lihat sendiri, seru pek, jan dengan asaran lalu ia menyingkap selimutnya, memang benar tidak ada lagi bayi lain, padahal di dalam gua sudah tidak ada tempat lain yang dapat digunakan menyembunyikan anak. Yewi jadi terkesiap dan menyurut mundur, ucapnya. Tidak kau sembunyikan, habis kemana perginya bayi lain pek, yang tampak gugup sehingga hampir saja meraung, kenapa masih juga tidak percaya, kan sudah berulang-ulang ku katakan tidak ada bayi lain beluk, Yewi jatuh terduduk, dipandangnya dinding gua dan bergumam dengan bingung, tidak-tidak mungkin. Semalam malah aku bermimpi mendapatkan anak kembar, seorang lelaki dan seorang perempuan, yang lelaki lebih mirip diriku, yang perempuan serupa dirimu. Hanya sebentar saja mereka lantas lenyap titik peyan hanya mendengarkan saja, air matlah, terus bercucuran. Yewi tidak memperhatikan cucuran air matah pek, yang itu, katanya pula, kemarin ku dengar suara tangisannya, suaranya dapat ku bedakan seorang bayi lelaki dan seorang bayi perempuan karena siangnya ku pikirkan mereka, malamnya lantas bermimpi. Sebab itulah ku mimpikan yang lelaki serupa diriku dan yang perempuan mirip dirimu. Mimpi yang aneh itu terjadi dengan jelas, mengapa mendadak bisa hilang tiba-tiba Yewi memandang pek yang serunya terkejut, Hi, apa yang kau tangiskan? Jangan-jangan bayi lelaki itu telah meninggal titik pek, yang tahu telinga Yewi tidak mungkin dapat dikelabui, Ia menutupi mukanya dan menangis sedih ucapnya, Betul memang sepasang bayi kembar lelaki dan perempuan, dan titik dan yang lelaki memang lebih mirip dirimu. Begitu melihat yang perempuan lantasku ketahui dia serupa dirimu, mimpiku memang jitu, hilangnya mereka secara mendadak. Jangan-jangan melambangkan sesuatu kemalangan, tangis pek yang bertambah keras, ucapnya dengan tersendat. Memang betul, setelah lahir, bayi lelaki lantas kelihatan tidak benar, sampai kemarin petang lantas meninggal, kukulakir eng, eng kau berberduka, maka tidak kukatakan terus terang padamu, padahal bolehlah titik bolehlah kau anggap yang lahir cuma seorang saja, yang mati itu dianggap tidak ada dan tidak titik tidak perlu kau pikirkan lagi Yewi manggeleng kepala dengan berduka, tidak tidak mungkin dapat ku lupakan, anak lelaki itu mirip diriku, dia mati sama dengan aku yang mati. Lekas beritahukan padaku, di mana, di mana mayatnya dengan gelagapan pek, yang menjawab, sudah, sudah ku tanam, ditanam di mana? Harus kugali, aku ingin melihatnya, seru Yewi. Hi, kenapa kau jadi sinting, untuk apa menggali bayi yang sudah mati seru pek, yang terkejut. Yewi menghela nafas, katanya, tidak pantas anak yang mati itu sama sekali, tidak kulihat dia barulah hatiku bisa tenteram, lalu akan kukubur dia dengan tanganku sendiri, tapi-tapi tidak kukubur dia di bawah tanah, melainkan kukubur di bawah kolam tutur peratian dengan gugup, air muka Yewi berubah seketika, teriaknya, apakah tamu? Kau titik kau buang anakku ke kolam untuk umpan ikan, melihat Yewi marah, pek, yang tambah gugup, ucapnya. Ini, ini kan tidak menjadi soal, bayi baru lahir lantas meninggal, belum dapat dianggap menjadi orang, untuk apa bersusah payah menguburnya, mendadak Yewi melemparkan anak perempuan, yang dipondongnya kepada pek, kian, keruan anak itu menangis keras, dengan penuh kasih sayang pek, kian menimangnya. Oh, sayang, diam, jangan menangis, papa jahat, papa bikin sakit padamu, dengan tetap marah Yewi berteriak. Anak lelakiku tidak kau anggap sebagai orang, aku pun tidak menganggap orang anak perempuanmu habis bicara, dengan marah-marah ia terus berlari pergi. Hei, hendak kemana kau teriak pek, kian akanku cari anakku di dalam kolam seru Yewi, hei, bagaimana mencarinya, lekas kembali, kembali teriak pek, kian gugup, Yewi sama sekali tidak menghiraukannya, dalam sekejap saja ia sudah berada di tepi kolam, kolam ini sangat luas dan sangat dalam, bukan urusan gampang hendak mencari mayat seorang anak yang tenggelam di situ. Sampai lama sekali Yewi mencari dan tidak menghasilkan apapun, terendam dalam air sepian lama membuat Yewi kelelahan, kulit badan pun menjadi keriput, seolah-olah sudah lebih tua belasan tahun, dia mulai kehilangan kepercayaan akan menemukan bayinya, ia duduk di tepi kolam memandangi air kolam yang hijau pikirnya, ikan aneh sangat banyak di dalam kolam, mayat anakku pasti sudah dimakan kawanan ikan lalu terpikir lagi olehnya, kemarin jelasku dengar suara tangis anak lelaki itu sangat keras, mengapa cuma semalam saja anak itu sudah meninggal, ia rada menyaksikan kemungkinan matinya bayi lelaki itu. Pula teringat kepada si kapek, yang yang mencurigakan itu makin dipikir makin berduka. Mereka mendadak ia terjun ke dalam kolam, bila melihat ikan, segera ia memukulnya, sekali pukul ikan dalam kolam lantas binasa. Setiap kali ia memukul tentu didertai teriakan, kalian telah makan anakku, kalian makan anakku, seluruh ikan di dalam kolam seakan-akan dianggapnya sebagai pembunuh anaknya, semua ikan hendak dibunuhnya untuk melampiaskan rasa kesalnya. Tidak lama kemudian, permukaan kolam penuh ikan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Yewite rasa pegal sendiri, rasa gemasnya juga terlampias, mendadak ia menyelam kebalik air terjun sana. Ia jadi teringat kepada Bok Ching, segera timbul maksudnya ingin membeber kejadian yang mengesalkannya itu. Selama 10 bulan dia hidup aman tenteram, sekarang mendadak ia merasa kesepian, hampa kesal dan sedih, semuanya membanjiri lubuk hatinya, ia merasa sukar ditahan jika tidak dibeberkan kepada seorang yang dapat menyelami hatinya. Meski Bok Ching bersikap dingin padanya, tapi sekarang ia pandang nona itu sebagai orang yang paling tahu perasaannya. Meski pek yang telah melahirkan anak baginya, tapi Yewite merasa masih asing dan tidak mengenalnya, setelah tiba di dalam gua di balik air terjua sana, dilihatnya wajah Bok Ching masih tetap seperti dulu, masih sehat tanpa kurang apapun. Mukanya yang semula penuh luka itu kini sudah sembuh dan pulih seperti sedia kala, mungkin si nona telah mematuhi perjanjian dan telah menggunakan khasiat jitnya Bok Ching. Bok Ching sedang berduduk, ketika mendengar sesuatu suara, segera ia menegur, siapa itu? Apakah Yew Heng dari panggilan Yew Toa Kho kini berubah menjadi Yew Heng? Rupanya waktu selama 10 bulan telah memisahkan mereka dengan sebuah parit yang dalam. Ya, aku, nona, sahut Yewi. Ia pun tidak memanggilnya sebagai cici lagi. Untuk apa kau datang kemari? Apakah ada sesuatu persoalan Suqiao Sin Keng yang kau latih itu tanya Bok Ching? Tidak jawab Yewi, Suqiao Sin Keng berjalan dengan lancar, semuanya ku pahami dengan baik. Jika begitu, untuk apa kau datang kemari jengek Bok Ching? Bukankah sudah ku katakan, kalau tidak ada urusan penting dilarang datang, urusan penting kan tidak harus menyangkut Suqiao Sin Keng, ku datang kemari karena ada urusan penting yang lain, ujar Yewi dengan gegetun. Urusan apa tanya Bok Ching? Ku datang kemari untuk mencari anakku, tutur Yewi sambil berduduk. Tergerak hati Bok Ching, tanyanya dengan heran, anakmu? Dari mana munculnya anakmu di tempat begini? Yewi lantas bercerita segala seluk-beluknya sejak dia menjual bayangan sehingga sekarang semuanya dituturkannya dengan jelas. Dia tidak anggap cerita itu menyangkut pengalamannya sendiri, tapi bercerita seperti mendongeng sehingga banyak bagian-bagian yang mestinya rikuh untuk diceritakan dapat dibeberkan secara jelas tanpa sanksi. Kou Bok Ching juga mendengarkan dengan cermat seperti mendengarkan dongeng Pak Guru, selesai Yewi bercerita, dia masih juga diam tanpa bersuara, Yewi merasa lega setelah membeber isi hatinya, kau Bok Ching benar-benar merupakan pendengar yang baik baginya, makin banyak dia bercerita, makin asik rasanya. Sampai akhirnya karena sudah kehadisan bahan barulah ia berhenti. Tapi Bok Ching tetap diam saja, hal ini membuat Yewi merasa serba salah, setelah berduduk sekian lama, lalu Yewi berbangkit dan berkata, maaf, telah mengganggu, aku, aku pergi saja, baru sekarang Bok Ching membuka suara, apakah engkau tidak mencari anakmu lagi? Tentunya dia sudah dimakan ikan, sia-sia belaka meski ku cari lagi, ujar Yewi dengan menyesal. Anakmu tidak dimakan ikan, kata Bok Ching sambil menggeleng kepala, kalau tidak dimakan ikan, masa hilang tanpa bekas ujar Yewi. Kau cari kemari, tempat ini memang pasaranmu yang tepat, kata Bok Ching pula. Yewi terkesiap. Hah, apa-apa artinya ucapanmu ini titik padahal kedatangannya ini hanya ingin membeber runek-uneknya kepada kau Bok Ching, sama sekali tidak pernah terpikir olehnya akan ditemukan. mayat anaknya di sini. Terdengar Bok Ching berkata lagi dengan sikap yang sukar dirabah apa kehendaknya, semalam ada seorang bayi terhanyut ke sini dapat kuangkat, oh, kasehan, seru Yewi dengan air metu berlinang-linang. Ibunya sungguh terlalu kejam, tega membuangnya ke dalam air. Harap kembalikan dia kepadaku, biarlah ku penuhi sekadar kewajibanku sebagai ayah dan menguburnya, Hektometer, memangnya hendak kau kubur anakmu hidup, hidup Jengek Bok Ching. Yewi terkejut, serunya, hei, apakah tamu jadi anakku masih hidup Hektometer, sudah tentu masih hidup, bila sudah mati untuk apa kuangkatnya ke atas Jengek Bok Ching, Yewi tersenyum sambil mengembeng air mata, ucapnya. Ai, tekan sudah pikun barangkali, agaknya anakku belum meninggal, tapi disangkanya sudah mati dan dibuang ke dalam kolam, siapa tahu terhanyut ke sini, segera ia memberi hormat kepada Kogok Ching dan berkata pula, banyak terima kasih atas pertolongan jiwa anakku oleh Nona, memang sudah ku duga anak itu pasti tidak mati, ku dengar suara tangisnya yang keras, siapapun pasti tahu anak ini pasti sehat dan kuat, mana bisa mati mendadak, dan sekarang hendak kau minta kembali, bukan tanda tanya-tanya Bok Ching mendadak. Yewi mengangguk, ya, akan ku rawat sendiri, bila sudah besar kelak, tentu akan ku suruh dia selalu ingat budi pertolongan Nona, boleh juga suruh dia mengangkat ibu padamu, mau Bok Ching mendengus, huh, aku tidak ingin menjadi ibu angkat segala. Nah, pergilah Yewi tahu sejak mengalami malapetaka sifat Kogok Ching telah berubah menjadi sangat aneh, ia pikir tidak menjadi soal jika engkau tidak mau dijadikan ibu angkat. Segera ia menjawab, sekarang juga aku akan pergi. Lantas bagaimana dengan anakku-anakmu sudah mati, sahut Bok Ching dengan ketus. Seketika Yewi naik darah teriaknya gusar, jika titik jika begitu, mengapa, mengapa kau bohongi aku bahwa dia tidak mati, untuk apa kau peduli dia mati atau tidak? Kalian kan sudah membuangnya, sekarang berlagak sebagai ayah yang belas asih segala kata Bok Ching. Yewi berusaha menenangkan diri jika sejak mula Kogok Ching bilang anaknya sudah mati, tentu dia akan percaya penuh. Tapi Bok Ching mengatakan anak itu tidak mati, jelas orang sengaja mempermainkannya. Matelumlah, seorang bayi yang baru dilahirkan dan dibuang ke kolam yang dalamnya tidak terkatakan, jangankan bayi mati biarpun bayi segar bugar juga pasti akan mati terbenam, apalagi sudah berselang semalam lamanya. Sekarang kau Bok Ching sebentar bilang anak itu tidak mati, sebentar lagi bilang anak itu sudah mati, Yewi menjadi marah karena merasa soal memati hidup anaknya itu dijadikan bahan lelucon. Tetapi setelah mendengar lagi ucapan Bok Ching terakhir itu, rasa marah Yewi lantas lenyap ia memberi hormat dan minta maaf, katanya, memang betul kami yang menjadi ayah dan ibu memang tidak menjaganya dengan baik. Harap kembalikan anak itu, kami pasti akan menjaganya dengan cermat, tidak nanti terjadi lagi kelengahan seperti ini, huh, merawatnya dengan cermat, huh dengan berulang-ulang Bok Ching menjangek. Kukira sebelum kau mulai merawatnya, mayat anakmu akan dibuang lagi ke dalam kolam, bahkan sebelum dibuang ke kolam sudah mati tercekik, airmu kaya Yewi berubah hebat, hampir saja ia tidak percaya kepada telinganya sendiri, cepat ia menegas, apa-apa maksud ucapanmu? Dapatlah engkau bicara-bicara lebih jelas Bok Ching lantas berkata pula seperti lagi mendongeng. Semalam ketika ku minum air ke tepi kolam, kebetulan ku temukan mayat seorang bayi. Kuhrang dari mana datangnya mayat bayi ini, jangan-jangan bayi buangan keluarga petani di luar lembah sana dan terhanyut ke sini. Ai, sungguh anak yang kasehan waktu kecil pernah ku dengar ada keluarga petani yang tidak sanggup menghidupi keluarganya, maka bayi yang baru lahir dihanyutkan ke sungai dengan menumpang sebuah keranjang, tergantung kepada nasib bayi itu, bila bernasib baik, dia akan tertolong dan dibesarkan oleh keluarga yang mampu, kalau bernasib malang, bayi itu akan mati tenggelam. Ku pikir nasib bayi ini sangat jelek, bukan saja tidak mati tenggelam, malahan terhanyut oleh air terjun, serupa kita tentunya, pasti juga akan babak belur tertumbuk dinding karang. Siapa tahu, setelah kurabai tubuhnya, ternyata badan bayi ini halus licin tanpa luka apapun, bahkan jantungnya masih berdenyut meski sangat lemah. Tanpa sanksi lagi segera ku tolong dia dengan hawa murni kurabai seluruh tubuhnya, diam-diam ye uwi bersyukur, untung tertolong oleh dia, bilang orang lain yang menemukannya, tanpa ilmu sakti suciausin keng, betapapun anak itu sukar diselamatkan, tapi ketika kurabai lehernya, ternyata pada lehernya ada garis bekas jari, baru ku ketahui bahwa nasib anak ini sangat mengenaskan, padahal anak tak berdosa, baru lahir telah dicekik mati oleh ibu yang berhati keji itu. Bisa. Jadi orang yang mencekiknya itu tidak terlalu sampai hati, setelah dicekik sekali dengan keras, disangkanya bayi ini sudah mati, lalu dibuang ke dalam air dengan tergesa-gesa. Lantaran cekikan yang menghentikan pernapasannya inilah, maka bayi ini tidak mati terbenam di dalam air. Kalau tidak setelah terhanyut ke sini pasti sukar lagi ditolong. Sungguh anak yang harus dikasihani, denyut jantungnya terlalu lemah, hampir tidak ada ubahnya sudah mati. Semula ku sangka dia anak perempuan petani di luar lembah sana, tapi sekarang ku pantah sendiri pendapat ini, anak yang terhanyut dari luar lembah sana tidak mungkin tahan hidup sedemikian lama, lantas anak siapakah? Siapa pula yang berdiam di lembah buntu ini, mendadak ye uye berlutut dan menyembah kepada kau bokcing. Biarpun kau sembah seratus kali padaku juga tak ada gunanya, kata bokcing dengan dingin. Bayi yang ku selamatkan dengan tidak gampang ini tidak dapat ku serahkan kembali kepada aku jo lagi. Anak yang kasehan ini sudah cukup mati satu kali, memangnya hendak kau cekik mati dia pula cici bukan aku yang mencekiknya, seru ye uye, betapa kejamnya hatiku tidak nanti membunuhan aku sendiri. Aku-aku hanya mohon melihat sekali wajah anakku, sebab-sebab belum pernah kulihat dia titik dalam hati ko bokcing juga percaya pasti bukan ye uye yang mencekik anak itu, mendengar ucapannya yang memelas itu, katanya kemudian dengan gegetun, baiklah, boleh kau melihat dia berada di dalam sana cepat. Ye uye merangkak bangun dan menuju ke dalam gua, dilihatnya bayi terbungkus di dalam baju kulit rombeng yang sudah tak terpakai, mulutnya mengulung sepotong jamur putih dan sedang mengisapnya dengan bernafsu, dengan air mata berlinang. Ye uye merawai bekas jari pada loher anak itu, seketika api amarahnya membakar, diam-diam ia memaki, keji amat si pek yang engkau bukan manusia, sebuas. Buasnya harimau juga takkan makan anaknya sendiri. Sungguh engkau lebih kejam daripada binatang mendadak teringat olehnya masih ada seorang bayi perempuan di sana bisa jadi setelah dirinya kembali bayi perempuan itu dicekik mati oleh pek yang. Makin terpikir makin seram, mendadak ia berlari keluar, ketika lewat di samping kobok cing ia hanya berseru. Saraf pek yang tidak waras, harus ku pergi ke sana untuk menyelamatkan anak perempuanku. Waktu ye uye mumbu lagi ke permukaan air hari sudah remang pukul 2 petang, dilihatnya pek yang duduk di tepi kolam dengan menggendong bayi perempuan itu, tampaknya sangat menunggu kembalinya ye uye. Segera ye uye memburu maju ke depan pek yang, dilihatnya anak itu baik-baik saja dan sedang disusui, maka legalah hatinya. Dengan rasa sangsi pek, jan lantas bertanya, mayatnya kau temukan tidak sedapatnya ye uye menenangkan diri jawabnya dengan lembut, tidak-tidak terlihat sesuatu di dalam kolam. Mari, biarku gendong anakku, biarlah kita pulang ke gua, jangan sampai anak ini masuk angin, pek yang tidak curiga dan menyodorkan bayi itu kepada ye uye. Tapi begitu memegang anak itu, seketik air muka ye uye berubah beringas, makinya, dasar perempuan jahat, di dunia ini tidak ada ibu kejam serupa dirimu ini hi, ada, ada apa seru pek yang terkejut kau maki kau maki siapa sudah tentu memaki kau teriak ye uye, gusarnya tak terkatakan. Hendaknya berdiri yang jauh, selamanya jangankah sentuh kami lagi keruan pek yang menjadi gugup, serunya, hi kenapa tidak boleh ku sentuh dia, masa anakku ye uye tambah marah karena orang menyebut tanahku, kontan ia menghantam, tanpa kenal ampun ia memaki pula, cis, dasar perempuan jahat, masih berani bilang dia ini anakmu? Jika anakmu, mengapa kau cekik mati satu, yang satu ini jangan kau harap akan kau cekik lagi hati pek, yang terasa dingin, tahulah dia duduknya perkara. Tentu ye uye telah menemukan mayat bayi itu dan melihat bekas jari dirinya pada leher bayi mati itu. Rupanya ia tidak tahu bahwa bayi lelaki itu sebenarnya tidak mati, dia sangka setelah dicekik dengan kuat sekali tentu bayi itu akan mati, sayang tidak dimakan ikan, kalau tidak siapapun takkan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Meski hantaman ye uye tadi tidak mengenainya, tapi telah melukai hati pek yang sakitnya tidak kalah dari puda terkena pukulan itu. Dengan pukulan itu ia tahu hubungan kedua orang sukar lagi rujuk kembali. Ia pikir, dia sudah kadung benci padaku dan ingin membunuhku kalau bisa, apa yang dapat ku harapkan lagi kelak sebaliknya setelah hantamannya tidak kena, habis memaki ye uye terus melangkah pergi. Memadangi bayangan punggung pemuda itu, hati pek yang semakin dingin, katanya, baiklah, jika sudah sedemikian bencimu kepadaku, biarlah kita putus hubungan tapi anak harus ku minta kembali, segera ia mengajar dan menghadang di depan ye uye, ucapnya, kembalikan anak itu padaku tidak tidak mungkin ku berikan padamu, jawab ye uye dengan suara keras. Jangan khawatir, sampai aku mati pun takkan ku bunuh anak ini, kata pek yang hah. Setan yang mau percaya padamu, seru ye uye sambil menyeringai. Jika kau minta dia, ambil dulu nyawaku, aku tidak menghendaki nyawamu, juga tidak menghendaki lagi bayanganmu, seru pek yang maksudmu, mengembalikan kebebasanku selanjutnya tanya ye uye. Ya, segala syarat perjanjian kita batal seluruhnya, jawab pek yang malah hendak ku beritahukan sekalian tentang kera menawarkan racun yopia yang kau makan itu, asalkan kau makan daun hijau dalam kantung wangi itu, segera racun dalam tubuhmu akan musnah dengan tuntas, haha, mendadak hatimu berubah bajik, apakah tujuanmu hanya ingin minta kembali anak perempuanmu tanya ye uye dengan tertawa. Betul, mohon kembalikan anakku dia adalah darah dagingku satu detik saja tidak boleh berpisah denganku, jawab pek yang tandas. Tambah keras tertawa ye uye katanya sambil menggeleng, jika sedemikian kau sayang kepada anak perempuanmu, mengapa kau tega mencekik mati anak lelaki itu, bukankah kau tahu empat kalimat ajaran perguruan bu Engbun kami, masa kau tanya lagi ujar pek yang? Hah, bu Engbun, bu Kuncu, seru ye uye terkesiap. Memang begitulah, kata pek yang dengan menyesal, turun-temurun di antara kami diajarkan satu kalimat, yakni, hanya melahirkan anak perempuan dan tidak melahirkan anak lelaki. Apabila secara beruntung melahirkan anak lelaki, anak itu tidak boleh dibiarkan hidup di dunia. Kalau melahirkan anak perempuan anak itulah putri bu Engbun, sedikit pun tidak boleh diganggu, kelak kalau besar akan menyambung keturunan bu Engbun, kaget dan bingung ye uye, serunya, apa alasannya? Masa titik masa ada peraturun begitu menurut cerita, cikal bakal bu Engbun dahulu juga mengalami nasib yang tidak baik, suaminya tidak setia padanya. Putranya juga tidak berbakti, suami berfoya-foya dan men perempuan di luar akhirnya menyukai seorang perempuan nakal. Perempuan itu tamak kepada harta bendanya dan menghasut supaya istrinya dibunuh, maklum, pada waktu kawin, istrinya membawa sejumlah harta benda dari orang tua sendiri. Demi dapat-dapat hidup bersama perempuan bejat itu, suami kejam itu lantas berkomplot dengan putra kandung sendiri dan membunuh istrinya, sungguh dunia terbalik, masakah ada suami dan anak durhaka semacam itu teriak ye uye dengan gusar. Pek Jan lantas menyambung ceritanya, habis meracun mati istrinya mereka lantas membuang mayatnya ke pegunungan sungi, maksudnya agar mayatnya dimakan binatang buas dan hilangkan bukti. Tak tersangkat Jan Maha Kasih, dia tidak mati, bahkan menemukan keajaiban yang sukar dicari. Setelah muncul kembali di dunia ramai, ia membunuh suami dan putranya itu, lalu mendirikan Bu Engbun, khusus bekerja bagi orang yang berani memberi upah besar padanya. Maka lambat laun beliau mulai kaya, di rumahnya banyak sekali memelihara lelaki tampan, tapi tiada satu pun dianggap suami melainkan diperlakukan seakan-akan budaknya, kalau lahir anak lelaki lantas dicekik mati, bila anak perempuan dijadikan ahli waris penerus Bu Engbun, dia melahirkan tujuh anak perempuan diajarkannya kebiasaan dan ilmu silatnya kepada mereka, bahkan dari semua kebiasaannya itu dijadikan peraturan leluhur yang sangat keras, barang siapa berani mendurhakainya para kakak dan adik yang lain akan menggerubutnya bersama dua. Karena sejak kecil ketujuh anak perempuannya itu sudah mendapat gemblengan sang ibu, setelah dewasa tidak ada seorang pun yang berhianat, maka Bu Engbun lantas turun menurun hingga delapan angkatan, sampai turunan ke delapan ini ada sebagian saudaranya tidak dapat melahirkan, maka tersisa empat saluran saja yang mewarisi Bu Engbun. Jadi maksudmu hendak menggunakan anak perempuan kita untuk menyambung salah satu saluran keturunan Bu Engbun tanya Yewi. Aku yang melahirkan dia pula engkau adalah bayangan yang kubeli, sesuai perjanjian semula tidak berhak memiara dia, letas kau kembali kepadaku seru Pekian. Yewi lantas menggeleng, katanya tidak dapat kubiarkan anak perempuan kita menyambung keturunan Bu Engbun. Segera Pekian berkata pula, biasanya bayangan yang telah dibeli Bu Engbun takkan diberi kebebasan lagi sampai dia mati, sekarang kau langgar peraturan itu dan ku kembalikan kebebasanmu, masakah engkau tidak terima kebaikanku dan hendak merampas anak perempuanku? Yewi pikir berada di lembah buntu begini, apa artinya bicara tentang kebebasan segala? Ia pun khawatir bila mana kelak anak perempuannya menjadi ahli waris Bu Engbun dan akan melakukan sesuatu kebusukan jika lembah buntu ini akan menjadi dunianya, maka segala apapun tidak perlu dipikirkan lagi untuk apa saling berebut anak. Karena pikiran itu, ia lantas menyudorkan anak perempuannya sambil berpesan, ku harap benar-benar jangan kau bikin celaka di aka sendiri lihat betapa ibuku terhadap diriku, tentu kau tahu kera bagaimana akanku perlakukan anak ini kelak, ujar Pekian, ibumu, yang mana ibumu? Tanya Yewi heran ya itu si Nikoh tua Sohsin yang pernah kau lihat, tutur Pekian hah, jadi titik jadi dia ibumu, bukankah engkau mamajikannya seru Yewi terkejut Pekian menggeleng, resminya ibuku menyebut diriku sebagai majikannya, sebab aku telah diangkat menjadi salah satu saluran ahli waris Bu Engbun, ibuku telah pensiun dan menjadi Nikoh, dia bertindak selaku budak dan diam-diam membantuku untuk bekerja di dunia Kangau, dan mengapa ibumu menjadi Nikoh? Tanya Yewi dengan sangat heran sebab apapula beliau rela melayani anak perempuannya sendiri ini pun peraturan leluhur Bu Engbun, tutur Pekian maksudnya, pelaku yang sudah berusia lanjut, segala kenikmatan toh sudah dirasakannya. Kan pantas kalau cukur rambut menjadi Nikoh untuk menebus dosanya pada masa lampau. Anak perempuannya sudah besar, menjadi giliran anak muda untuk menikmati kehidupannya, padahal kalau anak perempuannya hidup senang kan sama seperti dia yang mengalaminya. Menjadi budak anak kan tidak menjadi soal, anak perempuan hasil dari bibit bayangannya sendiri, meladeni anak kan sama seperti meladeni dirinya sendiri, ah logika aneh, teori janggal, ujar Yewi menggeleng. Kejanggalan di dunia ini terlalu banyak bergantung kau pandang dari sudut mana, ujar Pekian bagimu mungkin janggal, tapi bagi orang yang mengalaminya langsung akan terasa layak dan jamak kau heran, dia malah menganggap dirimu aneh Yewi menggeleng kapaya tanda tidak sependapat. Mendadak teringat olehnya wajah Soh Sim yang jelek itu, ia coba tanya, mengapa engkau sama sekali tidak mirip dengan ibumu bagi pandanganmu sekarang? Tentu kau bilang aku sangat cantik, kelak bila aku sudah tua dan kau melihatku lagi, mungkin aku sudah berubah lebih buruk daripada ibuku sekarang, Yewi tidak percaya, katanya, biarpun bagaimana perubahannya, tidak seharusnya ibumu berubah menjadi sama sekali berlainan denganmu, supaya kau tahu, Bu Engbun masih ada suatu peraturan, yaitu bila mana sudah tua dan menjadi nikoh, yang bersangkutan diharuskan merusak wajahnya sendiri, tutur Pekian sungguh tidak kepalang kejut Yewi, pikirnya dengan tidak habis mengerti, sungguh aneh peraturan Bu Engbun ini. Peraturan ini bukankah terlalu menyiksa cikal bakal Bu Engbun itu sendiri? Sudah menjadi nikoh, diharuskan pula merusak wajahnya sendiri, memangnya apa maksudnya? Jika dibilang sebagai tanda penyesalan untuk menebus dosa, kenapa anak perempuan sendiri diharuskan mengikuti jejaknya pula? Bagi Yewi memang sukar watuk dimengerti, tapi bagi anak murid Bu Engbun justeru dianggap sesuatu yang jamak dan tidak perlu diharankan mungkin peraturan ini timbul akibat cikal bakal Bu Engbun pernah mengalami pengkhianatan seng suami dan perbuatan anak yang durhaka maka dia menentukan peraturan yang bersifat balas dendam ini sehingga membuat susah keturunannya sendiri. Melihat Yewi diam saja, Pekian menyambung pula, ibuku juga tidak benar-benar merusak wajah sendiri konon dan sejak dahulu hanya cikal bakal Bu Engbun sendiri yang menjadi nikoh dan sekaligus merusak wajah sendiri, seterusnya enam angkatan hanya menjadi nikoh saja, sedangkan peraturan merusak wajah cuma dilakukan secara simbolik saja. Kelak bila mana aku sudah tua menjadi nikoh memang kewajiban, merusak wajah terang takkan ku lakukan tak kala mana akanku pakai sebuah topeng, kan beres segala urusan Yewi terbahag geli, pikirnya, pembawaan wanita suka kepada kecantikan, ternyata memang terbukti. Setiap anak murid Bu Engbun dapat mematuhi segala peraturannya, hanya urusan yang menyangkut wajah sendiri setiap angkatan selalu dilakukan dengan kera menipul luhurnya, dengan tertawa Yewi ini, hilangnya sengketa kedua orang. Pekian tidak ikut tertawa, tapi lantas berkata pula sambil berkerut kening, tertawamu sedemikian riang. Memangnya, tidak kau pikirkan anakmu yang mati itu, kau lahirkan dia toh tega pula kau bunuh dia tanpa pikir, aku yang menjadi ayahnya tidak pernah merasakan kesusahan apapun, tentu lebih-lebih tidak menjadi soal mengenai mati hidupnya, kata Yewi dengan mengulung senyum. Pekian menghela nafas, anaknya sendiri, darah daging sendiri, setelah terbunuh, kalau dipikirkan sekarang terasa memilukan juga, jika tahu begini, mengapa hal itu kau lakukan? Ucap Yewi dengan kureng. Kulihat jiwamu bukanlah orang yang pantas mewarisi Bu Eng Bun. Anak perempuan kita kelak pasti juga bukan manusia yang berhati kejam, maka selanjutnya lebih baik persoalan Bu Eng Bun. Harus kau hapus dalam benakmu, jadilah istriku secara baik, mau tergerak juga hati Pekian. Ia menunduk memandang anak perempuan yang tertidur nyenyak dalam pangkuannya, ia diam saja tanpa menjawab. Yewi menghira si nona menerima ajakannya, kedua tangannya memegang pundak Pekian dan berkata pula, sekarang ku beritahukan suatu berita baik padamu, yakni putra kita tidak mati, hah, apa betul seru Pekian terkejut dan bergirang. Tentu saja betul, sahut Yewi dengan tertawa. Sekarang hari sudah gelap, besok akanku bawa dirimu pergi menjenguknya, karena percakapan mereka yang sudah lama ini, hari memang sudah gelap, bulitas sehingga jari sendiri saja tidak kelihatan. Kedua orang lantas bergan dengan menuju ke tempat tinggal Yewi mendadak, terlihat samar-samar di depan gua berdiri sesosok bayangan hitam, melihat kedatangan mereka berdua, orang itu lantas memberi salam. Kedatangan orang ini dirasakan seperti hantu yang muncul mendadak, sungguh kaget Pekian tak terkatakan. Tapi Yewi dapat mengenali pendatang ini, diam-diam ia pun terkejut dan tidak mengerti kera bagaimana orang bisa datang di lembah buntu ini, dengan ragu dua ia menegur, ya ji, kera-kera bagaimana engkau datang ke sini pendatang ini ternyata benar kogok ya yang sekarang telah menjadi nikoh, dan bergelar Soh Sim. Nama agamaku Soh Sim dan tidak bernama ya ji lagi, jawab Soh Sim dengan suara pedih. Rasa kejut Pekian rada tenang, ia tahu Soh Sim adalah bekas kekasih Yewi dahulu, akan tetapi muncul pada saat dan di tempat begini, jangan dua badan halusnya. Dengan menambahkan hati ia coba bertanya, untuk apa kau datang kemari? Yewi kan tidak berbuat sesuatu kesalahan padamu, kalau bicaranya seakan dua menganggap Soh Sim benar-benar adalah badan halus alias setan Soh Sim dapat menangkap arti ucapan Pekian itu, jawabnya sambil merangkap kedua tangannya di depan dada, Soh Sim belum mati, Yewi si cu tidak ada permusuhan apa-apa denganku, arwahku takkan mengacau kesini, hati Yewi merasa sangat tidak enak tanyanya, mengapa kau datang kesini? Jangan-jangan Jibong Taisu yang mengurungmu di tempat ini disangkanya akibat perbuatan dirinya tempoh hari, maka Jibong Taisu telah menghukum Soh Sim ke lembah maut ini. Tapi Soh Sim lantas menggileng katanya, Jibong Sucok, kakek guru, berhati was asih, mana bisa mengasingkan diriku ke tempat seperti ini? Sepuluh bulan yang lalu Soh Sim memberitahukan kepadaku bahwa Yewi si cu sudah mencuri Jib Nopko dan kejeblos ke dalam sumur perangkap mestinya Soh Sim hendak menolongnya keluar, tapi mendadak menghilang tanpa bekas. Maka aku pikir tanpa sebab masakah orang bisa menghilang tanpa bekas, tentu di dalam sumur perangkap itu ada saluran lain dan mungkin menembus ke lembah buntu ini, dari mana kau tahu di sini ada sebuah lembah buntu ini? Tanya pepian soalnya sifatku gemar pada pemandangan alam, tutur Soh Sim, suatu hari ku lewat di puncak sana dan menemukan jurang kurung ini, ku teliti pinggang gunung ini dengan air terjunnya, ku heran dari mana datangnya air, maka diam-diam ku selidiki keadaan buminya dan dapat ku ketaui air di sekitar puncak ini berkumpul di sini, kemudian ku selidiki pula seluk-beluk sumur perangkap yang diatur suco itu cuma sayang, tinggi sekali lembah ini, sedikitnya ada ribuan tombak sehingga sukar untuk memberi pertolongan. Tapi lantaran Ye U Sucu pernah menolong jiwaku, tidak boleh ku tinggal diam, maka bulat dekatku akan ku pilih seutas tambang panjang. Usahaku selama sepuluh bulan ini tidaklah sia-sia, dapatlah ku buat tambang sepanjang ribuan tombak dan ku turun ke lembah sini, diam-diam aku berdoa semoga Ye U Sucu tidak kurang sesuatu apa, semoga jerih payahku selama sepuluh bulan dapat sekedar membalas budinya. Akhirnya Tian ternyata maha pengasih, Ye U Sucu memang tidak beralangan apapun, berulang dua ia sebut Ye Ui sebagai Sucu atau Tuan Dermawan, sebutan yang biasa digunakan kaum paderi terhadap orang Peman, hati Ye Ui merasa pedih sekali, ia pikir Yaji pasti masih ingat kepada kejadian malam yang telah melukai hatinya itu, meski sekarang dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan menyerempat bahaya dan harapannya sangat tipis namun perbuatannya yang mulia ini sungguh sangat mengharukan, tapi setelah berhadapan sekarang malah sengaja bersikap dingin lagi padahal usaha Soh Sim menolong Ye Ui benar-benar telah banyak memeras pikiran dan tenaganya, dugaannya memang tidak dapat dipastikan 100%. Sebab siapapun tidak dapat memastikan Ye Ui akan terhanyut ke lembah kurung ini atau tidak. Seumpama benar terhanyut ke sini oleh air bah, siapa pula yang berani menjamin dia masih hidup. Namun Soh Sim tidak menghiraukan jerih payah sendiri akan berhasil atau tidak cukup sedikit harapan baginya, tanpa kenal lelah dia lantas mengumpulkan akar rotan di puncak lembah ini dan memilih tambang siang dan malam. Membuat tambang sepanjang ribuan tombak tentu saja sangat makan waktu dan tenaga, melulu bobot tambang sepanjang itu saja dan ketahanan tambang itu sendiri juga tidak boleh disepelekan, akar rotan yang dipakai harus dipilih yang kuat, dia dapat memilihnya dalam waktu 10 bulan, kera bekerjanya terhitung cepat. Selama 10 bulan dia berkemah di atas puncak dan bekerja siang dan malam, kehujanan dan kedinginan juga tak terpikir olehnya. Dengan jerih payahnya ini, tujuannya selain hendak menyelamatkan jiwa Ye Ui, api asmaranya juga menyalah hakikatnya tidak serupa keadaan pertemuan malam itu sebagaimana disangka Ye Ui sekarang. Tapi setelah cita-citanya tercapai dan dia dapat turun ke dasar lembah tiba-tiba dilihatnya yang telah melahirkan anak dapat diduga anak siapa kalau bukan anak Ye Ui, keruan hatinya yang penuh geirah itu serupa disiram air dingin, dalam keadaan demikian dapatkah dia memperlihatkan sikap mesra dan memanggil to'ako lagi kepada Ye Ui? Dengan sendirinya Ye Ui tidak tahu sejak tadi Soh Sim sudah berada di situ, sudah menyaksikan mereka bercakap-cakap di sana dengan memondong anak dia hanya menunggu di depan gua secara diam-diam. Begitulah setelah ketiga oang sama-sama diam sampai setian lamanya, tiba-tiba pekian berkata, numpang tanya, terletak di mana tambang panjang itu Soh Sim menuding ke sebelah kiri dan berkata, di depan sana sekarang kemohon diri, malam hari kurang leluasa, boleh kalian naik ke atas esok pagi saja, sekarang juga engkau akan naik kembali ke atas cepat Ye Ui tanya, Soh Sim berpaling ke arah lain dan menjawab, setelah turun satu kali ke sini, aku sudah apal tempat tali itu, kewajibanku sudah selesai. Tidak perlu ku tinggal lagi di sini, habis berkata ia terus melayang ke tepi tambang dan merambat ke atas dengan cepat, hanya sebentar saja sudah tak kelihatan bayangannya. Ye Ui berdiri di bawah tambang dengan perasaan kesal dan bimbang, sepantasnya dia bergembira apabila dapat lolos dari tempat ini, anehnya sedikitpun dia tidak merasa senang, ia cuma memandangi tambang panjang itu dengan termangu-mangu dirasakannya setiap jengkal tambang itu penuh cinta kasih, dan cinta kasih ini sekarang justeru merupakan sindiran besar baginya. Pelahan Pek yang mendekatinya dan berbisik padanya, Siang Kong, tuanku, sebutan kepada suami atau junjungannya, tidurlah kau pergi tidur dulu, aku ingin berdiri sebentar di sini, kata Ye Ui sambil menggeleng. Diam-diam Pek yang menghela nafas, ia kembali ke gua dan tidur lebih dulu. Setelah mendusin esok paginya, Pek yang merasa semangat penuh dan tenaga segar, untuk merambati tambang panjang itu rasanya takkan gagal di tengah jalan segera ia mengikat anak perempuannya di punggung, lalu memandangi tambang panjang itu dilihatnya Ye Ui masih berduduk di tempat berdirinya semalam dan sedang memandangi tambang itu dengan termangu-mangu. Diam-diam Pek menggeleng kepala, ia tahu semalam suntuk Ye Ui tidak tidur, ia menjadi kuatir kere Ye Ui menyiksa itu akan menganggu kelancarannya merambat nanti bisa jadi malah akan menimbulkan bahaya. Pek yang mendekati tambang dan coba membetotonya dengan kuat, dirasakan tidak berhalangan, segera ia berseru, Siang Kong, marilah kita manjat ke atas Ye Ui berdiri, katanya, kita berangkat begini saja, apakah tidak urus anak lelaki kita lagi boleh kau pergi mengambilnya, ku tunggu di sini, sahut Pek yang dengan tak ajuh. Ye Ui berpikir sejenak, katanya kemudian kau ikut pergi mengambilnya, tidak aku tidak ikut, jawab Pek yang tanpa ragu. Mengapa tidak mau ikut pergi, bukankah semalam kita sudah sepakat akan pergi bersama, kata Ye Ui. Anak itu berada di mana, tanya Pek yang dengan kurang senang tersembunyi di dalam sebuah gua karang dari belakang air terjun, sana tutur Ye Ui sambil menuding ke arah air terjun, apakah cicimu itu tinggal di sana, tanya Pek yang dengan dingin betul, pada hari pertama kita berada di sini, sudah kutemukan dia, cuma belum pernah ku bicarakan denganmu, hektometer, pantas bila engkau menyelam lantas setengah harian, tadinya ku kira tenaga dalammu luar biasa, kiranya di bawah sana masih ada dunia lain selama 10 bulan ini, entah sudah berapa kali kau pergi ke sana, dari nada ucapan orang, Ye Ui Tau Pek, yang merasa cemburu, dengan tertawa ia berkata, kalau ku katakan mungkin engkau tidak percaya. Total sampai saat ini baru 3 kali ku pergi ke sana, peduli berapa kali kau pergi ke sana, yang jelas aku tidak mau ke sana, kata Pek Kian dengan asaran AI, jika engkau tidak mau pergi ke sana, tentu dia takkan mengembalikan anak itu kepadaku, ujar Ye Ui dengan mengiring tawa. Aneh, bukan anaknya, kenapa? Tidak. Dikembalikannya. Kepadamu jengek Pek Kian. Dia anggap engkau sengaja membunuh anak itu, tentu akan kau bunuh dia lagi, jika kau pergi ke sana dan menyatakan kepadanya bahwa anak itu pasti takkan dicelakai lagi, dengan sendirinya akan dikembalikannya kepada kita. Aku tidak berani menjaminnya, ucap Pek Kian dengan dingin. Hi, apa halangannya? seru Ye Ui terkesiap. Anak itu kan darah dagingmu sendiri, aku tidak percaya kau tega membunuhnya lagi, Bu Eng Bun, Bu Kun Cu, ajaran ini sudah berakar di dalam benaku, ujar Pek Kian Mak. titik maksudmu tidak mau lagi kau jadi istriku seru Ye Ui. Dengan ketus Pek, Yan menjawab, anak murid Bu Eng Bun tidak akan mempunyai suami yang punya bayangan, tentunya kau pun tahu kedua kalimat lain yang berbunyi, Ye Ui kun Cu, si Teng Jin setelah ku kembalikan kebebasanmu, sulit lagi bagi kita untuk hidup bersama, diam-diam Ye Ui sangat mendongkol, teriaknya, semalam kan sudahkah sanggupi akan menjadi istriku baik-baik semalam dan sekarang kan tidak sama, jawab Pek Kian dengan muram, pula, semalam aku pun tidak pernah menyanggupi kehendakmu, sungguh hati Ye Ui sangat berduka ia malahan bergelak tertawa dan berseru, hahaha, jadi semalam aku sendirilah yang mimpi. Pek Syocya, silakan kau berangkat saja lebih D.U, ku tunggu dirimu dan naik bersama ke atas, ujar Pek Kian dengan menyesal. Terima kasih, aku tidak perlu ditunggu, kata Ye Ui. Memangnya hendak kau tunggu anak yang akan ku ambil nanti untuk kau bunuh dia. Sekali lagi ucapan ini sangat menusuk perasaan Pek Kian, dengan air mata berlinang ia menjawab, aku tidak mau melanggar ajaran leluhur Bu Eng Bun, tapi bila aku disuruh membunuh untuk kedua kalinya, biarpun bukan darah dagingku sendiri juga aku tidak tega membunuhnya, siangkong, jika engkau khawatir, biarlah ku berangkat lebih dulu, habis berkata segera ia memanjat tali ke atas dengan gerakan yang gesit. Ye Ui menengadah mengikuti kepergian orang, setelah bayangannya menghilang baru menunduk kembali. Pikirnya, mengapa Pek Kian berubah pikiran secara mendadak, jangan-jangan dia tidak berani melepaskan diri dari Bu Eng Bun, karena perguruannya itu pasti takkan mengampuninya, memang banyak juga sirikan Pek Kian, sebab cukup diketahuinya selama hidupnya tidak mungkin dapat melepaskan diri dari Bu Eng Bun, bahkan ia khawatir membuat susah Ye Ui. Bila anak muda itu sudah menjadi bibit bayangannya, maka para kakaknya pasti takkan memberi kebebasan kepada Ye Ui, ketiga cicinya pasti tidak menghiraukan keputusannya itu. Ada satu hal tidak dikatakannya kepada Ye Ui, yaitu bila mana anak murid Bu Eng Bun sudah merasa bosan mempermainkan bibit bayangannya, orang itu bisa lantas dibunuhnya. Bahwa Pek Kian sendiri jelas takkan membunuh Ye Ui, tapi siapa yang berani menjamin ketiga cicinya takkan membunuhnya? Maka maksudnya menyuruh Ye Ui Man jauhi dirinya adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan jiwa anak muda itu, kalau masih berdekatan berarti akan mendatangkan petaka jika keduanya dapat hidup berdampingan selamanya di dasar lembah buntu itu, tanpa pikir tentu akan dilakukannya, sekarang mereka dapat lolos dari kurungan lembah maut ini, mau tak mau mereka harus kembali lagi pada kehidupan dunia Kang Ou, mana mungkin dia dapat hidup bebas dengan Ye Ui?